Kepada keluargaku, ada yang perlu kita bicarakan. Aku punya teman-teman berkulit hitam. Mereka adalah bagian penting dalam hidupku, dan aku khawatir akan keadaan mereka. Seorang polisi berkulit putih membunuh seorang pria berkulit hitam bernama George Floyd. Membunuh Drayson Reed. Membunuh Tony McDade. Membunuh Breonna Taylor. Membunuh Ahmaud Arbery. Pihak kepolisian seringkali tidak mendapatkan konsekuensi apapun setelah membunuh orang berkulit hitam. Apalagi dalam kasus-kasus yang tidak pernah direkam atau disaksikan banyak orang. Ini adalah kenyataan mengerikan yang dijalani setiap hari oleh orang-orang berkulit hitam. Aku memberitahu kalian atas dasar cinta dan hormat. Aku ingin kita semua, termasuk diriku sendiri, untuk berbuat lebih baik. Kebanyakan orang tidak perlu takut bahwa dirinya bisa mati jika diberhentikan polisi. Tidaklah demikian untuk teman-teman kami yang berkulit hitam. Mereka mengalami ancaman kekerasan yang masih berlanjut sampai hari ini. Penindasan mereka belum berakhir, hanya berubah bentuk. Aku mengerti kekhawatiran dan ketakutan kalian, karena media lah yang terus meliput penjarahan dan kerusuhan. Tetapi, bayangkan, seberapa sakitnya jika kita mendengar orang lain yang lebih mempedulikan materi yang bisa diganti daripada nyawa orang yang kita kasihi. Inilah sebabnya aku mendukung gerakan Black Lives Matter. Hidup orang berkulit hitam penting. Aku sangat bersyukur dan berterima kasih untuk usaha kalian di negara yang sering tidak ramai ini. Kalian sudah berjuang agar aku bisa mempunyai hidup yang lebih baik. Tetapi, semua tuduhan dan prasangka itu berarti bahwa kita semua terlibat dalam perjuangan yang sama. Dan kita tidak bisa menikmati rasa aman, sampai keamanan untuk semua orang berkulit hitam tercinta terjamin. Dunia yang kita inginkan adalah dunia tanpa ketakutan. Inilah masa depan yang aku inginkan. Dan aku harap yang kalian inginkan juga. Dengan cinta anak-anakmu.